Halo guys, balik lagi nih di Ocel Kitchen Kali ini saya bakal buat Bolu kukus pandan Ini ala-ala jadrung, gak usah repot-repot Jadi semua bahan gampang banget dicari Gimana cara pembuatannya langsung aja ya Nanti saya sambil kasih tau untuk ukuran-ukuran dan seberapa banyak Disini saya siapkan 4 butir telur Ini dipakai putih dan kuningnya Pakai SP, setengah sendok makan ya Ini SP nih, seperti ini nih SP Terus ada gula putih Ini gak full 1 gelas blimbing ya Jadi ada kurang dikit Bisa dilihat nanti kalau buat segini Kemudian kita mixer Tuh, jangan gagal fokus sama mixer saya Karena cuma 1 kaki Karena 1 kakinya keselip gak tau kemana Daripada minjem Mending punya sendiri aja Mungkin lebih lama ya jadinya Ini harus sampai mengembang Mengembang jejak Nanti seperti apa dilihat di video ya Kalau 2 kaki akan lebih cepat guys Ini karena 1 kaki Dan saya gak share untuk waktu berapa lama Karena setiap mixer itu beda-beda kecepatannya Jadi kalau mixer yang mungkin harganya mahal Itu bakal cepat ngembangnya Karena kenceng Kalau misernya kayak saya nih yang biasa aja Itu lebih lama Apalagi 1 kaki Jangan dibully ya guys Yang penting lihat hasil Nah ini meskipun sudah putih kayak gini Jangan dihentikan mixernya ya Karena belum berjejak Kelihatan nih Coba dilihat disini Kalau diputer Gampang banget Kembali ke bentuk semula Tandanya itu Belum berjejak Kalau berjejak itu nanti Kembali ke semulanya Liquidnya Itu lama Kalau ini cepat banget tuh Baliknya cepat banget Jadi belum Mengembang sempurna ya Tunggu dulu sampai berjejak Oke ini sudah Mengembang nih Coba dilihat ya Kalau diginiin tuh lambat tuh Lambat untuk berubah Seperti semula Tuh Kalau diginiinnya tuh Kelihatan lambat Balik ke semulanya Tuh ya Kelihatan gak Tuh Kembalinya lama gitu Jadi berjejak Ini sudah cukup Kalau kayak gini Kita matiin dulu mixernya Kemudian kita tambahkan Satu gelas penuh Tepung terigu Ini pakai Tepung terigu Protein sedang Sedikit-sedikit dulu Aduk Bisa pakai Whisk Bisa juga pakai Kayak tempat saya Nah ini Terigunya kan pakai Protein sedang Untuk yang pemula Yang tidak tahu Perbedaan Pakai tepung terigu Jenis apa Itu bisa Ada di video Lama saya Sebelumnya Yang sudah saya share Itu untuk fungsinya Kegunaannya Ada semua disitu Jadi bisa lihat ya Klik yang ada di pojokan atas Nah kemudian ini Ditambahkan lagi 100 gram margarin Yang sudah dilelehkan Tuh Nah ini bisa Menggunakan mixer Dengan menggunakan Kecepatan yang sangat rendah aja Yang nomor satu Untuk Mencampurkan Jadi cukup Mencampurkan aja Jadi gak perlu pakai mixer Dengan Kecepatan tinggi Cukup yang rendah aja ya Sampai benar-benar Tercampur Nah ini biar cantik Dikasih pewarna Pewarnanya terserah Suka warna apa Aduk-aduk Oke Sudah rata Kita masukkan ke dalam Loyang yang sudah Dioleskan terlebih dahulu Margarin Dan juga Tepung Di permukaannya Jadi supaya apa Supaya tidak lengket Jadi gampang Ngeluaringnya nanti ya Nah untuk hasil Supaya tidak terlalu Menggelampung di tengah Itu kita bisa geprak Kali Untuk apa sih Supaya Mengurangi udara-udara Yang ada di dalam tuh Karena tidak rata kan Jadi Hasilnya Itu bisa Meminimalisir Gendut di tengah Gitu Bisa juga sih Karena faktor lain Misal Kayak apinya Tidak rata Jadi bisa juga Bikin Mengembangnya Tidak rata Oke Nah ini sudah Disiapkan panci Yang sudah diisi air Dan sudah mendidih Ini bisa dipakai Untuk mengukus Kue Yang tadi kita Sudah siapkan Pelan-pelan Karena ini panas Tuh ya Ini jangan lupa Tutupnya dikasih kain Supaya Airnya Tidak menetes Ke adonan Kalau menetes ke adonan Nanti jelek deh Hasilnya Ada bekas-bekas air gitu Kita tunggu sekitar 25an menit Dengan api sedang Nanti kita tes tusuk ya Oke Kita cek setelah 25 menit Dikukus Wow Tuh tidak menggelembung Di bagian tengah Karena tadi di bruk-bruk-bruk gitu Jadi di tengahnya rata Kemudian kita cek Dengan tes tusuk Nah ini kita bisa angkat Tuh Nah cara melepasnya Nanti ini kita Hentakkan lagi Supaya tidak ada yang lengket Kasih piring Di atasnya Balik Tuh Langsung lepaskan Kemudian letakkan lagi Piring Di atasnya Kembali Di balik Tuh Nah ini saya mau kasih krim Ini krimnya buat sendiri Dari mentega putih Kemudian susu kental manis Terus juga air dingin Jadi gampang banget Tinggal di mixer Ini taruh di atasnya Kayak gini Diratain aja Setelah sudah Rapi Kita bisa kasih topping Yang kita suka Tuh Ini keju Kita kasih mesis Jadi lebih cantik Tara Ini hasilnya Hasil Dengan Menu Bolu Kukus Pandan Jadul Gak aneh-aneh Bahan gampang banget Untuk dicari Tapi bisa lembut Banget nih Wih Lembut banget nih Moist banget tuh Ya Kelihatan moist banget Lembut Terus juga Bisa dipercantik Dengan topping Sesuai dengan selera Kelihatan kayak Mahal guys Teman-teman selamat mencoba ya Jangan lupa juga Untuk bantu like Subscribe And comment video ini Bye Bye Bye